Assalamualaikum dan salam sejahtera, terima kasih, klik mawar putih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Suhada berkata, dia dan peguamnya turut menyiasat perkongsian yang diberikan kepadanya menerusi ruang mesej peribadi itu bagi menyokong tindakan undang-undang yang bakal diambil terhadap mereka. Maaf, saya tidak boleh bercakap banyak mengenai isu ini, cuma tidak dinafikan, saya ada menerima beberapa mesej di IG bahwa terlihat kelibat mereka di bazar Ramadan yang membuktikan mereka masih berhubungan. Sebelum ini, Suhada juga mengesahkan bahwa ada menerima tuntutan fitna melalui surat peguam Atira. Selain daripada peguam saya telah membalas kepada surat tersebut, kami juga akan meneruskan tindakan undang-undang terhadap mereka. Katanya kepada Harian Mitro, terdahulu Suhada menerima hantaran terbaru di IG memaklumkan Atira memfailkan satu tuntutan saman terhadapnya susulan kenyataan yang dimuat naik pada 15 Februari lalu. Menurut Suhada, saman yang diterima daripada wanita itu ibarat ujian yang bertubi-tubi menimpannya selama ini. Atira tampil memohon maaf secara terbuka terhadap Nurul Suhada dan dua anaknya selepas didakwa menjadi punca pergolakan rumah tangga pasangan itu. Identiti Atira terbongkar menerusi satu hantaran di IG yang memaparkan tangkapan layar berbalas mesej mesra bersama Hafiz di WhatsApp. Ia sekaligus menguatkan dakwaan rumah tangga di Bina Hafiz bersama Nurul Suhada selama tujuh tahun kini bergolak selepas menerima kehadiran orang ketiga. Hafiz yang juga bekas peserta program Realiti Hero Remaja 2011 dan 2012, mendirikan rumah tangga dengan Nurul Suhada pada 30 April 2016. hasil perkongsian hidup mereka dikaruniakan sepasang cahaya mata yaitu Humaira dan Umar.